Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Kali ini gue akan melanjutkan materi pembelajaran yang sudah pernah diajarkan. Kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran materi tema 3, subtema 1, PB5. Sekarang akan disambung dengan subtema 1, PB6. Oke, don't go anywhere, stay tuned. Mari kita belajar. Oke, anak-anak kita memasuki PB6 sekarang. Di sini ada, kita langsung aja buka ya di halaman 40. Ada sebuah iklan. Ini iklan yang ada di PB5 ya. Ini contoh. Tugas kamu di sini membuat sebuah iklan dengan topik gaya hidup saya. Ya, di sini ada persyaratannya juga menggunakan atas gambar A3 dan warnanya dengan rapi. Lalu tempelkan di dinding kelas. Ini biar ibu dan bapak guru kamu yang memutuskan apakah ini akan dikerjakan atau tidak ya. Kita skip ya. 41. Di sini ada percakapan Lani, Dayu, Siti. Kalian bisa baca percakapan ini juga ya. Kamu bisa berdiskusi tentang kelompokmu. Hal-hal positif yang bisa diperoleh dari kerja kelompok ya. Sudah jelas hal-hal positif yang diperoleh dari kerja kelompok itu kan meningkatkan rasa silaturahmi atau meningkatkan tali persaudaraan, kebersamaan, gotong royong, dan lain sebagainya. Tantangan yang muncul ketika berbeda pendapat. Apakah kamu perlu berantem sama temen kamu atau tidak? Ini itu untuk mencari jalan tengahnya ya. Seperti itu tantangannya biasanya. Satu kepala aja udah pusing, apalagi banyak orang ya. Lalu, kita masuk ke halaman 42 di sini. Ini geram banget ya. Panas ibu syuting. Siang-siang 15. abis juhur. Panas. Lalu di halaman 42 di sini ada beberapa alat musik ya. Kamu bisa lihat di sini ada beberapa alat musik. A itu adalah Kecapi. Yang B itu adalah Sasandorote. Yang C itu ada Angklung. Yang D ada Kolintang. Di sini ibu sebutkan A, Kecapi. B, Sasandorote. C, Angklung. D, Kolintang. Untuk A, di sini asal daerahnya itu dari Kuningan, Jawa Barat. Yang B itu Sasandorote dari Nusa Tegara Timur. Yang C, Angklung itu dari Jawa Barat tentunya juga. Yang D, Kolintang itu dari Minahasa. Sulawesi Utara. Apa perbedaan alat musik A dan B? Kita lihat perbedaannya A dan B. Hanya beda bentuk aja ya. Cara bermainannya sama, dipetik kayak gitar. Apa perbedaan alat musik C dan D? Kalau udah dipukul, ada alat pukulnya. Kalau C dimainkan dengan tangan. Apa alat musik khas daerah tempat tinggal mengangklung? Karena ibu dari Jawa Barat. Silahkan kalian koreksi lagi jawaban-jawaban ibu. Aku takut jawaban ibu salah atau tidak sesuai. Mungkin nanti kalian bisa perbaiki ya. Lalu di sini ada refleksi kerja kelompok. Nanti ini silahkan dijawab. Pertanyaannya seperti tadi. Ya untuk di PB6 tidak banyak materi yang ibu bisa berikan. Karena ini pembelajaran penutup ya. Kalau misalnya tema akhir lah. Tema akhir dari subtema 1. Berarti nanti kita akan memasuki ke subtema 2. Masih di tema 3 untuk siswa kelas 5. Oke, finish for PB6. Oke, gimana videonya? Semoga bisa membantu kalian dalam belajar ya. Oke, ibu mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga video ini bisa membantu kalian belajar di rumah. Sebagai persiapan PTS juga. See you on the next vlogs. Tetap melaksanakan pembiasaan hidup bersih dan sehat. Jangan lupa cuci tangan setelah menyentuh benda apapun. Tetap gunakan masker. Bye, wassalamualaikum.